Intro Hai teman-teman, yuk baca pantun rohani bersama Fania Garisala 3. Berdasarkan bacaan hari ini, Sabtu 28 Mei 2022, diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 23b sampai 28. Shalom, salam damai dan penuh sukacita. Injil yang kita baca hari ini merupakan potongan pesan-pesan khusus Yesus beberapa saat sebelum menjalankan puncak misinya di dunia yakni menderita, wafati salib, dan lalu wangkit. Tentu saja pesan ini merupakan pesan yang amat penting yang pada waktu itu ditujukan kepada para murid yang akan ditinggalkannya. Dan pesan itu sekarang juga untuk kita yang sedang berziarah di dunia ini. Makan pagi lauknya sate kelapa Masak sendiri resepnya dari buku Apapun yang kamu minta pada Bapak kan diberikan padamu dalam namaku Yesus menjanjikan sukacita Kegembiraan yang luar biasa Yang bersumber dari dalam hati kita Karena disanalah tempat berdiamnya roh kudus Roh kasih Roh Yesus Jaminan akan sukacita itu adalah kasih Bapak sendiri Bahwa apapun yang kita minta dalam nama Yesus akan dipenuhi oleh Bapak Yesus sendiri mengatakan Tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapak Ya Kalau Bapak mengabulkan permintaan kita Bukan karena Yesus menjadi juru bicara Menjadi makelar Memintakan bagi kita Apa yang kita doakan kepada Bapak Enggak Yesus berkata Yesus berkata Bahwa Sebab Bapak sendiri mengasihi kamu Karena kamu telah mengasihi aku Dan percaya bahwa aku datang dari Allah Bapak mengabulkan permintaan-permintaan kita Bukan karena kita menyebut nama Yesus Tetapi karena kita mengasihi Yesus Karena kita menyebut nama Yesus yang kita kasihi Kita menyebut nama Yesus dalam kasih Ada api kasih yang keluar dari hati kita yang terdalam Karena itu sia-sialah Kalau kita berdoa tanpa kasih kepada Yesus Walaupun kita seribu kali menyebut nama Yesus Seringkali kita berdoa menyebut nama Yesus Dengan otomatis ya kan Demi Tuhan kami Yesus Kristus dan sebagainya Banyak membaca tidak akan berjumah Dari sanalah kita menimba ilmu Mintalah maka kamu akan menerima Supaya penuhlah sukacitamu Marilah kita mulai sekarang Mengobarkan kasih kita pada Yesus Pertama dan utama adalah dengan mengikuti sabdanya Menjalankan perintahnya Sebagai manusia biasa Itu bukan hal yang mudah Kita perlu rahmat Rahmat kasih dari roh Yesus sendiri Berdoa lah kita tanpa henti Mohon rahmat kasih kepada roh kudus Agar kita dimampukan untuk mengasihi Yesus Menjalankan segala ajarannya dan teladannya Sepertinya punya hobi bertamu Padahal berharap dapat uang saku Bapak sendiri telah mengasihi kamu Sebab kamu juga telah mengasihi aku Maka kalau kita berdoa Bukan bibir kita saja yang menyebut nama Yesus Melainkan ada kasih kita kepada Yesus Yang meluap-luap dari hati terdalam kita Dengan demikian Kita pun akan mendapatkan sukacita yang penuh dan melimpah Sehingga sukacita itu pun melimpah Dan memenuhi juga setiap orang yang ada di sekitar kita Setiap orang yang kita jumpai Tuhan memberkati Semangat pagi Selamat berakhir pekan Sambil bertekun dalam berdoa rosari Serta berusaha semakin mencintai Tuhan Yesus Salam seruja Berkah dan terima kasih Terima kasih telah menonton